Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri langsung pelantikan DPC Adepsi Kabupaten Muarujambi. Gubernur berharap para KADES dapat fokus bekerja dalam rangka membangun Jambi. Pada prosesi pelantikan Dewan Pimpinan Cabang, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Kabupaten Muarujambi periode 2023-2028 dihadiri langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris dan PJ Bupati Muarujambi Bahyuni Delianca. Dalam kegiatan tersebut, Sarkoni resmi dilantik menjadi Ketua DPC Adepsi Kabupaten Muarujambi setelah dilantik oleh Ketua DPD Adepsi Provinsi Jambi, Samsul Fuad. Gubernur Al-Haris mengatakan, melalui Adepsi semua KADES dapat menyatukan pandangan dan pemikiran bagaimana fokus bekerja dalam rangka membantu Bupati dan Gubernur untuk membangun Jambi ke depan. Gubernur berharap Adepsi dapat melindungi anggotanya agar tidak ada yang bermasalah dengan hukum. Tentu kita juga berharap nanti asoksi ini bisa melindungi para anggotanya ya, anggotanya dengan cara membina para anggota. Kalau ada yang kira-kira masalah dengan hukum, kita bisa membina mereka dengan baik. Dari akhirnya, semua KADES tidak ada yang menjadi masalah hukum ketika mereka menjalankan tugasnya dengan baik di desa. Yang terakhir, kita berharap memang, ya, semua desa ke depan ini punya daya saing yang luar biasa antar desa. Sementara itu, PJ Bupati Muarujambi, Bahyuni, Delianca berpesan agar para KADES dapat bekerja dengan ikhlas dan terukur, serta dapat menjalankan amanat yang telah tercantum dalam undang-undang. Dirinya meminta semua KADES di Kabupaten Muarujambi dapat menjalankan komunikasi dengan baik antar sesama dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Kita sudah dapat berdua kepikiran antara desa satu dengan desa lain. Ada permintaan dari Ketua KADESI tadi terkait dengan hukum. Kita berlindung hukum. Jadi Pak Kajari sudah membuat namanya aplikasi jaga desa. Karena nanti masing-masing desa itu mempunyai aplikasi sehingga nanti seluruhnya transparan. Sehingga nanti berharap pada desa itu tidak ada lagi yang tidak masalah. Itu saja intinya. Pada kegiatan ini juga turut dihadiri Kepala OPD di lingkup Pemprov Jambi, Unsur Vorkopim Damuwarujambi, Kepala OPD di lingkup Pemkap Muarujambi, dan para tamu undangan lainnya. Novia Putri Sanjaya, JAK TV melaporkan.